assalamualaikum salam sehat bro saya baru memindahkan kipas yang awalnya saya menggunakan ini saya ganti dengan yang model keong saja karena lebih kencang anginnya ini akan saya gunakan sebagai power supply sehari-hari jadi ini saya buat khusus bagi para pemula dan saya buat seperti ini karena inputnya nanti bisa menggunakan aki 12 volt Ingat ini inputnya 12 volt sebetulnya berapa saja bisa tapi ini saya desain 12 volt agar bisa menggunakan power supply adaptor aki dan macam-macam Oke saya coba saja saya menggunakan supply 12 volt jangan ini sudah ada pengamanan nanti kita buka kita coba dahulu jadi dengan ini kalian sudah mempunyai power supply saya coba paling kecil dahulu sekitar 1,3 volt ya terkecil 1,3 volt kemudian kita lihat kita coba yang paling besarnya sekitar 30 volt ya benar sekitar 30 volt ini kenapa sangat aman bro bagi para pemula karena sudah ada pengatur arusnya nanti mungkin perlahan-lahan di video berikutnya saja agar kalian paham sekali dengan regulator adjustable ini kita buka saja dulu ya kalian lihat masih nyala lednya artinya irit sekali oke bro ini modul step up down semua videonya sudah saya buat cara memindahkan potensiometer ke sini ini dua potensiometer jadi semuanya sudah ada videonya nanti ada pada deskripsi adresnya kemudian sensor panasnya saya menggunakan ini Kenapa karena yang panas ini ini separuhnya panasnya inputnya ini sudah saya beri pengaman kemudian meter juga sudah saya kalibrasi semua ada videonya kemudian untuk sensor ini semuanya ingat bro sudah ada videonya tinggal kalian jadi satu seperti ini hasilnya kemudian yang akan saya buat agar murah selain menggunakan input aki saya pasang dahulu jadi kalian beli saja PSU bekas ini sengaja saya beli ini yang saya beli harganya yang paling murah saya cari oke saya coba dapatnya 11.000 ini akan saya coba kalian lihat kabelnya sudah putus-putus tapi tidak apa-apa oke Hai perhatikan ini untuk para pemula ini saya belum bersihkan kita coba dahulu kalian lihat arusnya terbaca bro karena saya ingin menggunakan 12 volt 14 ampere jadi sudah cukup memadai oke yang paling penting untuk power supply bekas ini kalian harus cek menggunakan test pen biasanya kelemahannya nyetrum saya coba dahulu ini juga saya takut nyetrum bro kalian cek dahulu bila tidak nyetrum artinya aman oke Suri saya belum nyalakan saya nyalakan ya jadi kalian harus cek ini kelemahannya nyetrum bila nyetrum listriknya kalian balik saja bila dibalik masih nyetrum brown bit rumah kalian harus kalian periksa kemudian langkah pertama untuk mengecek power supply ini hanya kipasnya saja saya yakin nyala karena tidak mungkin bila mati dijual kemudian untuk saklar on-off nya oke kemudian kalian cari saja yang berdampingan dengan ground ini ground kabel hijau jadi untuk mengonannya untuk membuat on antara hijau dan ground yang kita beri cat kabel kita sambung kita beri cat kabel kita sambung atau di shot Kenin di hijaunya saya nyalakan dahulu kipas belum on saya coba kabel hijau terlihat dulu ke ground ya mutar Oke jadi ini untuk saklarnya mutar Oke setelah yakin ini mutar baru kalian bersihkan saya buka dahulu saya bersihkan dahulu Hai jadi rata-rata power supply ini prinsipnya masih bisa bekerja tapi di komputer pun sudah tidak bisa karena tegangan 5 voltnya sedikit drop itu umumnya kerusakannya kalian lihat yang jaman dulu punya masih irit sekali Oke tidak apa-apa saya bersihkan dahulu Oke bro pertama kabel hijau kita potong saja untuk saklar dan kabel ground yang warna hitam jadi saklarnya bisa kalian pasang di bodinya misalnya mencontohkan saja eh sudah saya solder ini saudara sedikit susah bro karena barang bekas kalian lihat kelek sekali saudaranya tapi bisa digunakan nanti kita coba kabel hijau dan hitam sebagai saklar kemudian untuk 12 voltnya saya ambil yang pin 4 nya saja cari warna kuning dua kabel sudah cukup jadi ini saya potong di sini saja kemudian saya pasang ke banana saja Oke saya rapikan dahulu Oke Oke hasilnya seperti ini saya ukur dahulu Oke saya nyalakan 12 Oke saya matikan off Oke bos saya pasang inputnya positif positif negatif kembangnya lampu nanti ini akan coba sudah semua Oke saya nyalakan ya sudah nyala karena ini 12 volt saya seti 12 eh sudah 12 terlihatlah di 12 saya coba beri beban negatif negatif yang saya pasang terlihat nanti apakah kipasnya memutar saya sedang tes kipasnya saya coba di satu ampere Oke saya biarkan dahulu Oke bro kenapa ini saya bilang sangat aman saya coba dahulu saya atur arusnya saya coba kecilkan kipasnya mulai menyala bro terdengar ya mulai menyala tambah lama tambah kencang dia tergantung panasnya tadi mulai starter oke akan saya atur arusnya kita lihat apakah bisa berfungsi saya kecil ya mulai drop jadi modul ini sangat aman sekali kalian batasi arusnya maksimum di 7 ampere bukan 7 ampere maksimum modul ini sekitar 120 Watt bisa kalian lihat spesifikasinya tapi ini sudah berjalan saya tinggikan ya tuh ya sudah mutar kipasnya jadi ini berjalan normal Oke mantap jadi ini bisa kalian pasang di modul untuk komputernya di PSU nya saya membuat ini agar mudah dipahami saja jadi untuk 7 ampere untuk dua kabel juga sudah cukup saya tambah dahulu Oke saya biarkan dahulu ini drop saya naikkan saya diamkan sekitar dua jam Oke bro ini sudah saya coba tiga jam tidak ada uap yang hangat tidak terasa kalian lihat inputnya memang drop tapi tidak apa-apa karena ini step up down kalian lihat tegangannya 12V tetap saya coba matikan bebannya ini pasti akan naik 11 Oke 12 mantap Oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton